Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh putra-putri yang soli-solihah siswa-siswi asambe negeri satu winong yang kami banggakan pada video kali ini akan saya sampaikan berkenan dengan ilahnya kebersamaan dengan berjamaah yuk solat berjamaah kita awali dengan bacaan basmalah bersama Bismillahirrohmanirrohim ayo solat berjamaah solat berjamaah itu itu apa sih solat berjamaah adalah solat yang dikerjakan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama dan salah seorang dari mereka menjadi imam sedangkan yang lain menjadi makmum jadi ada imam dan ada makmum hukum solat wajib yang dimaksud solat wajib itu adalah solat lima waktu ya ada duhur asar ada maghrib ada isyak dan subuh hukum solat wajib berjamaah adalah sunnah muakad yaitu sunnah yang sangat dianjurkan bahkan sebagian ulama mengatakan hukum solat berjamaah adalah fardu ifayah berikut ini adalah dalil keutamaan solat berjamaah selanjutnya syarat sah solat berjamaah ada empat yang pertama harus ada imamnya yang kedua makmum berniat untuk mengikuti imam yang ketiga solat dikerjakan dalam satu majlis tidak bisa solat dikerjakan beda majlis contohnya imamnya di masjid makmumnya ada di rumah masing-masing itu tidak bisa kemudian yang keempat solat makmum sesuai dengan solatnya imam maksudnya adalah ketika imam solat duhur maka makmum juga solat duhur tidak boleh ketika imamnya solat duhur makmumnya solat asar itu tidak boleh berarti tidak sah solat jamaahnya kalau berbeda selanjutnya syarat apa sih? ketika kita menjadi imam yaitu yang pertama mengetahui syarat dan rukun solat serta perkara yang membedakan solat yang kedua fasil dalam baca ayat-ayat Al-Quran yang ketiga paling luas masyarakat agamanya dibandingkan yang lain yang keempat berakal sehat yang kelima balik yang keenam berdiri pada posisi yang paling depan yang ketujuh seorang laki-laki perempuan juga boleh menjadi imam kalau makmumnya juga perempuan semua yang ketelapan tidak sedang bermakmum kepada orang lain sekarang syarat menjadi makmum satu makmum berniat mengikuti imam yang kedua mengetahui gerakan solat imam yang ketiga berada dalam satu tempat dengan imam yang keempat posisinya di belakang imam dan yang kelima hendaknya solat makmum sesuai dengan solat imam misalnya imam solat asar makmumnya juga solat asar selanjutnya ada makmum masbuk apa itu makmum masbuk? makmum masbuk adalah makmum yang tidak sempat membaca surah al-fatihah bersama imam di rekaat pertama lawan katanya adalah makmum muafik yakni makmum yang dapat mengikuti seluruh rangkaian solat berjamaah bersama imam jika kalian dalam kondisi ketinggalan berjamaah bagaimana langkahmu? coba kita perhatikan beberapa ilustrasi peristiwa berikut 1. pada saat makmum datang untuk berjamaah solat asar imam masih berdiri pada rekaat pertama makmum berniat kemudian takbiratul ikhram dan membaca surah al-fatihah kemudian namun sebelum selesai membaca al-fatihah imam rukuk maka dalam keadaan ini makmum harus segera rukuk mengikuti imam tanpa harus menyelesaikan bacaan al-fatihah makmum semacam ini masih dinyatakan mendapat seluruh rekaat bersama imam jadi pada saat imam menutup solat dengan salam makmum tersebut ikut salam jadi kalau ada makmum sudah menemui rukuknya imam dengan tumak ninah maka makmum tersebut sudah mengikuti satu rekaat dari solat tersebut jadi kata kuncinya adalah dapat mengikuti rukuknya imam kemudian kalau ada waktu yang panjang untuk membaca surah al-fatihah segera diselesaikan dan disempurnakan surah al-fatihahnya itu lebih utama selanjutnya nomor 2 pada saat makmum datang untuk berjamaah surat asar imam sedang rukuk untuk rukuk pertama untuk rakat pertama maksudnya makmum berniat takbiratul ikhram dan membaca fatihah meskipun hanya satu ayat lalu makmum segera rukuk mengikuti imam tanpa harus menyelesaikan bacaan fatihah makmum semacam ini masih dinyatakan mendapatkan seluruh rukuk pertama imam jadi pada saat imam menutup solat dengan salam makmum tersebut ikut salam yang ketiga pada saat makmum datang untuk berjamaah surat asar sekali lagi ini saya contohkan adalah surat asar dan ini untuk berlaku surat-surat wajib yang lain surat asar ya surat duhur surat maghrib surat isa surat subuh pada rekaat yang pertama imam sedang iktidal atau sujud untuk rekaat pertama makmum berniat takbiratul ikhram dan langsung iktidal atau sujud bersama imam pada saat imam menutup solat dengan salam makmum beri lagi untuk menambah kekurangan rekaat yang belum selesai jadi kalau ada makmum datang imamnya sudah melakukan rukuk atau melebihi rukuk ya itu tadi disini adalah titidal dan sujud ya bahkan sujud maka dia tidak menemui satu rekaatnya pertama dari imam ketika imam salam makmum harus menambah satu rekaat karena dia tidak menemui dari satu rekaat yang pertama kata kuncinya adalah dapat bersama-sama mengikuti gerakan rukuknya imam sekarang halangan solat berjamaah jadi solat berjamaah dapat ditinggalkan kemudian melakukan solat sendirian atau munfarid ya jadi kalau tidak menemui solat berjamaah ya wajib solat sendirian tidak kok solat berjamaah ditinggalkan kemudian tidak melakukan solat sendirian faktor yang menjadi halangan itu adalah hujan yang mengakibatkan susah menuju ke tempat solat berjamaah yang kedua angin kencang yang sangat membahayakan yang ketiga sakit yang mengakibatkan susah berjalan menuju ke tempat solat berjamaah yang keempat sangat ingin buang air besar atau buang air kecil yang kelima karena baru makan makanan yang baunya sukar hilangkan seperti bawang, petai, dan jengkol ya itu boleh tidak melakukan solat berjamaah tetapi tetap wajib melakukan solat sendirian atau munfarid selanjutnya tata cara solat berjamaah harus diawali dengan agan dan ikhomah kalau semuanya tidak ada azan ya cukup dengan ikhomah kemudian sof atau barisan solat di belakang imam diisi oleh jamaah laki-laki sementara jamaah perempuan berada di belakangnya boleh atau imam tetap di depan kemudian jamaah laki-laki atau ada penyekat imam di depan makmumnya di sebelah kanannya kemudian makmum putrinya perempuannya ada di sebelah kiri juga boleh ada penyekatnya di situ yang ketiga dalam melaksanakan solat berjamaah seorang imam membaca solat atau bacaan solat ada yang nyaring yaitu jahir ada yang dilirikan atau sir yang dinyaringkan yang pertama adalah bacaan takbir tulikhram kemudian takbir intikol tasmi' dan salam itu jahir atau nyaring kemudian bacaan al-fatekah dan ayat-ayat al-quran pada dua rekan pertama solat maghrib isya' dan subuh begitu juga dengan solat jumat gerhana istisqo' idain yaitu haria idul fitri dan haria idul ataha tarawah dan witir bacaan amin bagi imam dan makmum setelah imam selesai membaca al-fatekah yang dinyaringkan dinyaringkan itu ada digeraskan selanjutnya nomor empat makmum harus mengikuti gerakan imam dan tidak boleh mendahuli gerakan imam jadi kalau makmum rukuk harus melihat gerakannya imamnya dulu rukuk atau belum kalau belum rukuk kok dia sudah rukuk atau makmumnya sudah rukuk maka tidak menjadi sah jamaah itu batasannya adalah dua rukun yang panjang kalau melewati dua rukun yang panjang ya sudah maka dia tidak sah untuk mengikuti solat jamaah dia dianggap solat sendirian atau tidak sah ya dari jamaahnya setelah salam imam baca dikir dan doa bersama-sama dengan makmum atau membacanya sendiri-sendiri boleh setelah solat berdoa bersama imam atau berdoa sendiri selanjutnya sikap kecintaan kepada solat berjamaah dapat diujukan dalam berjaku sebagai berikut apa saja silahkan diperhatikan oke baiklah sampai ke keutamaan solat berjamaah yang pertama menjalin solat rahim antar sesama yang kedua mengerjakan hidup mengajarkan hidup disiplin saling mencintai dan menghargai yang ketiga menjaga persatuan kesatuan dan kebersamaan yang keempat menahan dari kemauan sendiri atau egois yang kelima mengajarkan kepatuan seorang muslim kepada pimpinannya demikian materi berkenaan dengan indahnya kebersamaan dengan solat berjamaah mari kita selalu melakukan solat berjamaah di masjid-masjid atau di mushalat dan minimal ada di rumah kita masing-masing solat wajib harus kita laksanakan sebagai bentuk ketaatan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala mohon maaf mari kita tutup dengan bacaan Alhamdulillah Alhamdulillah Rabbil Alamin akhir kalam Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh